Namun, Ansiel tidak bisa disalahkan karena begitu terkejut dan tidak percaya. Hal ini terlalu keterlaluan. Bahkan di alam neraka tinggi, ia belum pernah melihat iblis abadi yang begitu menakutkan. Ini adalah serangan yang dapat memutarbalikan hukum ruang dan waktu. Bahkan iblis abad pertengahan harus berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, itu akan mengakibatkan cedera serius. Namun, Immortal Finn yang lemah ini sebenarnya bisa melepaskan diri dari Time Freeze dan melompat keluar dari Time Domain. Ini hanyalah manusia fana yang membalikkan kekuatan dewa. Siapa yang berani mempercayai hal konyol seperti itu? Terlebih lagi, jimat ini juga merupakan satu-satunya metode penyelamatan nyawa yang diberikan oleh tuannya. Itu hanya akan digunakan pada saat kritis untuk menghadapi situasi seperti ini dan membunuh semua musuh. Namun, orang ini tidak terbunuh dan masih hidup dan sehat. Lelucon macam apa ini? Jika ia tidak berpikiran jernih, ia akan mengira bahwa ia sedang bermimpi. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Serangan tadi hampir membunuhku. Siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit cahaya dingin. Tentu saja, bukan karena dia tidak punya trik apapun. Dia memiliki jimat pergantian kematian yang diberikan oleh tuannya, Dark North Sage. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan fatal itu dan melarikan diri. Masalahnya adalah jika dia melakukannya, dia akan menyanyiakan jimat pergantian kematian yang berharga dan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia sangat marah. Shadow Finn ini memang memberinya banyak masalah. Ia pun menjadi lebih waspada. Di dunia infernal, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berani meremehkan Finn manapun, dia mungkin akan gagal total. Bayangan Finn Anziel, kamu bisa berhenti di sini. Siaping dapat merasakan bahwa setelah jimat hitam menggunakan jari pengangkat surga ini, ia telah menghabiskan 70-80 persen energi jimat tersebut. Itu tidak bisa lagi mengaktifkan kekuatan sekuat itu. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang merobek kehampaan. Kali ini, dia harus benar-benar membunuh Shadow Finn ini. Dia sama sekali tidak akan memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Berhenti, semut. Pada saat ini, suara agung datang dari gerbang hitam yang menghilang, bergema melalui kehampaan. Tampaknya suara ini saja sudah cukup untuk menghentikan hukum alam semesta. Anziel adalah jendralku, pelayanku yang paling setia. Jika kamu berani membunuhnya, bahkan jika kamu harus melarikan diri ke ujung neraka, aku akan tetap mengambil nyawamu. Pikirkan baik-baik dan jangan membuat kesalahan. Suara itu mengandung keinginan kuat untuk mengancam. Menguasai. Mendengar ini, Shadow Finn Anziel menitikkan air mata rasa terima kasih. Ambil hidupku. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak mencoba membunuhku sekarang. Hanya saja kamu tidak bisa membunuhku. Biarpun aku membunuh Shadow Demon ini, terus kenapa? Anda tidak bisa menggigit saya. Siaping mencibir. Kuas reinkarnasi di tangannya tanpa ampun. Dong. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cahaya hitam merobek kehampaan dan membombardir Shadow Demon Anziel. Ah. Bayangan Iblis Anziel berteriak berulang kali. Ukulan ini langsung menghancurkan jiwanya. Saat ini, tidak ada lagi kartu trufnya. Bayangan Iblis Anziel, mati. Bayangan, bayangan sialan, jalang. Suara marah datang dari dalam gerbang yang gelap. Kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Kamu berani membunuh pelayanku yang paling setia di hadapanku. Kamu sudah mati, mati total. Tidak peduli apakah Anda pergi ke surga atau neraka, tidak peduli apa latar belakang Anda, tidak peduli Iblis apa yang Anda lindungi, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku, Aldri, akan memburumu seumur hidupmu seperti anjing liar. Aku akan mengingatmu. Anda tidak dapat melarikan diri, bahkan jika Anda bersembunyi di ujung neraka. Aldri marah, sangat marah. Sejak ia menjadi Iblis kuno, ia sangat tinggi dan perkasa. Ia adalah penguasa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai alam neraka tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kejam. Tidak ada setan yang berani untuk tidak menaatinya. Namun, Fengdu, bajingan terkutuk ini, sebenarnya telah berani membunuh pelayannya yang paling berharga dan setia tepat di depan wajahnya meskipun dia jelas-jelas berada di bawah perintahnya. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Itu hanyalah penghinaan terhadap Martabat Aldri sebagai Iblis kuno. Jika Iblis tingkat rendah seperti itu tidak dibunuh, dimanakah ia akan menempatkan wajahnya sebagai Iblis kuno? Bunuh, itu harus membunuh Iblis Fengdu ini. Bahkan jika ia bersembunyi di ujung neraka, ia akan menemukan cara untuk menemukan jejak Iblis Fengdu. Ia akan mengambil jiwanya dan membakarnya di api neraka selama jutaan tahun. Ia akan membunuh seluruh keluarganya dan memusnahkan sembilan generasinya. Hanya dengan begitu ia dapat melampiaskan amarahnya pada saat ini. Bisa dibilang tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya Aldri saat ini. Sulit untuk ditekan. Memburuku, kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Lelucon yang luar biasa, biarkan aku memberimu hadiah dulu. Siaping mencibir, dia juga sangat marah. Dia jarang mengalami kehilangan seperti itu dalam hidupnya. Sekarang, dia hampir dibunuh oleh setan. Jika dia tidak membalas dendam atas kehilangan tersebut, apakah dia masih bisa dianggap manusia? Dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Memikirkan hal ini, dia meraih dengan tangannya dan segera mengedarkan kekuatan gagak emas neraka. Dia menyerap beberapa aura kutukan yang kuat, aneh, dan tak terduga yang berasal dari peti mati hitam. Kemampuan sihir tertinggi, teknik tujuh panah Nailhead. Astaga! Detik berikutnya, gumpalan aura kutukan langsung mengembun menjadi belati hitam. Seolah-olah itu terkondensasi dari cairan hitam. Itu dipenuhi dengan dosa-dosa mengerikan yang tidak dapat dihapuskan. Seolah-olah ada banyak roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terjerat pada belati hitam itu. Saat pintu hitam itu hendak menghilang, siaping segera melemparkan belati hitam itu. Itu merobek kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan melewati ruang angkasa, tiba di ruang di belakang pintu hitam. Semut, Anda masih ingin berjuang di ambang kematian. Nikmati sisa waktu hidup Anda. Segera, Anda akan menyadari bahwa terkadang, kematian adalah hal yang lebih baik. Saya pasti akan menemukan keberadaan Anda dan membiarkan Anda mati secara berirama. Saya akan memberi tahu Anda betapa menakutkannya menyinggung iblis kuno. Setan kuno Aldri secara alami melihat tindakan siaping. Namun, dia sangat meremehkan. Ia mengira ini hanyalah seekor semut yang melampiaskan amarahnya. Itu seperti ikan kecil yang memprovokasi ikan paus. Itu sangat konyol. Pada saat ini, pintu hitam itu juga runtuh dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, belati kutukan melewati pintu hitam dan menangkap aura iblis kuno Aldri. Itu mengejarnya. Belati kutukan ini bukanlah belati sungguhan. Itu adalah objek yang dipadatkan dari kekuatan kutukan. Objek seperti itu tidak terlihat. Itu seperti hukum sebab akibat. Itu bisa mengabaikan ruang dan pertahanan apapun. Sekalipun dipisahkan oleh lapisan ruang asal yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak dapat menahan erosi kekuatan kutukan. Dong. Dalam sekejap, sebelum sesuatu terjadi pada iblis kuno Aldri, belati kutukan segera berubah menjadi kepulan asap hitam. Itu menembus pertahanan hukum di tubuhnya dan langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. 2342. Awalnya, iblis kuno Aldri tidak terlalu peduli dengan aura hitam yang menyerang tubuhnya. Namun, ketika aura hitam itu benar-benar menyusup, mengikis, dan menggerogoti jiwanya, dia langsung tahu bahwa dia dalam masalah besar. Kekuatan semacam ini dipenuhi dengan kekuatan kutukan yang mengerikan. Itu benar-benar mengikis jiwanya dan seolah membuat jiwanya jatuh ke kedalaman sungai Neterward. Samar-samar, seluruh tubuhnya sepertinya telah jatuh ke alam pembusukan surgawi. Tubuh aslinya yang abadi justru menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan penuaan, seolah-olah akan membusuk. Bahkan jiwanya jatuh ke dalam ilusi tanpa batas, seolah-olah diseret ke neraka tingkat 18 oleh dewa dunia bawah dan disiksa. Bahkan kekuatan hukum di tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Sepanjang hidupnya, iblis kuno Aldri belum pernah merasakan sakit seperti itu. Seolah-olah daging dan jiwanya dilahap dan digigit oleh roh jahat aneh dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, sial, beraninya kau berkomplot melawanku, Aldri. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku akan mengingatmu, Fengdu. Iblis kuno Aldri mengeluarkan teriakan melengking yang bergema bola balik di istana mewah. Itu hampir bergema melalui kehampaan, menyebabkan banyak iblis di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Ini karena mereka belum pernah mendengar tuan mereka menjerit sekeras itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Siaping telah mencapai titik ekstrim. Dia sangat marah. Jika amarahnya bisa memadat menjadi substansi fisik, dia takut seluruh alam neraka akan terbakar menjadi abu. Dia hanyalah seekor semut kecil, tapi dia sebenarnya bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar padanya. Sungguh suatu penghinaan besar jika direncanakan melawan seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah penghinaan besar. Iblis kuno Aldri hanya ingin segera membunuh Siaping. Dia bahkan tega membantai sembilan ras iblis di neraka bumi hangus. Sekarang, dia benar-benar ingat nama Fengdu. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Pada saat ini, di neraka bumi hangus, pintu gelap telah runtuh. Sosok iblis kuno Aldri juga telah menghilang tanpa jejak. Siaping tidak tahu bagaimana keadaan iblis kuno Aldri yang arogan sekarang. Namun, setelah terkena kekuatan kutukan peti mati hitam, meskipun dia adalah seorang iblis kuno, itu masih cukup membuatnya menderita. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk terhindar. Jika Aldri terbunuh oleh kekuatan kutukan karena ini, maka keadaannya tidak akan lebih baik lagi. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah iblis kuno dengan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya tidak mudah untuk membunuh. Meski begitu, itu akan menyebabkan vitalitas iblis kuno Aldri terluka parah. Untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Lebih jauh lagi, dengan melakukan itu, dia akan bisa melampiaskan amarahnya dan membuat bajingan ini tahu bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat, Tuan Rumah. Kali ini, Anda telah membangkitkan kebencian dari iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka bumi hangus dan iblis kuno Aldri. Kali ini, Anda telah memperoleh total 150 kristal kebencian. Saya harap kamu bisa terus bekerja keras. 150 kristal kebencian. Siaping sangat senang mendengarnya. Panennya di neraka hangus sungguh luar biasa. Dia tidak hanya membunuh banyak iblis-iblis kuno dan mengolahnya menjadi buah spasial, tapi dia juga mendapatkan kristal kebencian dalam jumlah besar. Selain 30 kristal kebencian yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki total 1230 kristal kebencian pada dirinya. Ini adalah jumlah uang yang tak terbayangkan yang bisa ditukar dengan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Siaping berbalik dan melihat banyak iblis abadi yang ketakutan. Karena pertempuran tadi, dampak setelahnya telah membunuh banyak iblis abadi. Sejauh ini, hanya ada 150 iblis abadi yang tersisa di neraka bumi hangus, lebih dari setengah jumlah sebelumnya. Itu adalah kerugian besar. Dan ketika iblis di kota Fengdu melihat ini, mereka semua bersemangat. Kami menang, kami menang. Sekelompok setan kota Fengdu berteriak dengan penuh semangat. Mereka mengira dengan sebelas kekuatan iblis kuno bergandengan tangan, kota Fengdu mungkin akan dihancurkan hari ini, dan semua iblis di kota Fengdu akan dibunuh. Namun, mereka tidak menyangka necropolis tidak terluka sama sekali saat pasukan aliansi dibantai. Bahkan sebelas di antaranya tewas. Bahkan bayangan iblis yang muncul kemudian dibunuh oleh Tuan Fengdu. Fakta ini benar-benar mengejutkan mereka dan membuat hati mereka membara dengan fanatisme yang tiada habisnya. Kekuatan Tuan Fengdu terlalu menakutkan. Sebelas iblis kuno? Tidak, seharusnya dua belas iblis kuno. Dia membunuh mereka begitu saja. Semudah membunuh ayam. Iblis abadi tercengang. Itu benar. Meskipun Tuan Fengdu mendapat bantuan harta ajaib dari neraka, masalahnya adalah bahkan dengan bantuan harta ajaib, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melepaskannya. Jika itu aku, bahkan dengan harta ajaib ini di tangan, aku masih akan terbunuh. Beberapa iblis abadi memahami bahwa mereka tidak dapat meremehkan kekuatan harta karun neraka. Jika mereka benar-benar sekuat ini, maka semua iblis yang bersama mereka tidak akan terkalahkan. Yang terpenting tetaplah kekuatan pribadi. Tanpa kekuatan yang cukup, meskipun Anda memiliki senjata suci, itu tidak akan ada gunanya. Tidak diragukan lagi, bahkan tanpa harta karun, kekuatan Tuan Fengdu sudah bisa menandingi iblis kuno dan bahkan menang. Sekarang sebelas iblis kuno semuanya mati, bukankah itu berarti kota Fengdu kita adalah faksi terkuat di neraka bumi hangus? Tentu saja, selain Tuan Fengdu, siapa lagi yang berani keluar dan bertarung? Seluruh neraka bumi hangus adalah milik Tuan Fengdu, dan neraka bumi hangus akan bersatu karena ini. Kami kaya, kami benar-benar kaya. Setan di kota Fengdu merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi mereka telah menjadi faksi terkuat di neraka bumi hangus, dan tidak ada iblis lain yang bisa melawan mereka. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Kirim? Atau dihancurkan. Pada saat ini, siaping memandangi iblis-iblis abadi ini. Kami menyerah, kami menyerah. Lepaskan kami, kami bersedia melayani Anda sebagai Tuan kami. Mulai sekarang, neraka bumi hangus adalah wilayahmu. Kami bersedia bermandikan cahayamu. Setan abadi mengetahui tempat mereka dan menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk. Sebagai iblis, mereka tidak memiliki banyak konsep kesetiaan. Mereka hanya menuruti yang kuat. Siaping telah membunuh sebelas iblis-iblis kuno, yang berarti dia telah memusnahkan semua iblis-iblis di tanah hangus. Tidak ada iblis-iblis di tanah hangus yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, melawan hanya akan menyebabkan kematian. Lebih baik menyerah secepat mungkin. Sangat bagus. Siaping mengangguk, mengungkapkan kepuasannya. Dia membentuk segel tangan dan mengaktifkan mantra Dewan Eter, mengubahnya menjadi runih hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki jiwa iblis. Dengan cara ini, meskipun mereka ingin mengkhianatinya, mereka harus berpikir dua kali. 2343 Siaping mengasingkan diri sendirian. Dia tidak perlu mengurus masalah lain. Menyatukan seluruh neraka hangus diserahkan kepada Luna. Bagaimanapun, semua iblis kuno telah mati. Sebagian besar iblis abadi telah menjadi bawahan necropolis. Sisanya tidak layak disebutkan. Menyatukan seluruh neraka hangus hanyalah masalah waktu saja. Ini pada dasarnya adalah masalah ketertiban. Oleh karena itu, hal terpenting baginya saat ini adalah menjadi orang suci yang hampir mencapai zaman kuno dan memahami sepenuhnya hukum ruang angkasa. Kecelakaan gelombang. Siaping memberikan 14 mayat iblis kuno ke pohon dunia untuk dimakan. Dengan sangat cepat, pohon dunia memadatkan 14 buah spasial. Kekuatan iblis-iblis ini bervariasi. Ada yang berada di tahap awal, ada pula yang berada di puncak. Setiap buah mengandung informasi berbeda tentang hukum ruang. Namun, 14 buah spasial mengandung energi yang sangat besar. Ditambah dengan 2 buah tata ruang yang telah dia sempurnakan dari 2 iblis primordial dekat yang dia bunuh secara tidak sengaja di neraka hangus, 16 buah tata ruang sudah lebih dari cukup baginya untuk mencapai alam suci primordial dekat. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera melahap 16 buah tata ruang. Boom, gelombang. Ke-16 buah ini mengandung energi yang sangat besar. Itu setara dengan esensi kehidupan 16 setan kuno. Terlebih lagi, itu disempurnakan oleh pohon dunia. Tidak ada kotoran. Ketika energi ini melonjak ke dalam tubuhnya, seolah-olah miliaran naga raksasa melonjak dan sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir, membersihkan setiap meridian dan pembuluh darah di tubuhnya. Saat ini, tubuhnya seolah-olah adalah lautan tak terbatas yang berisi jutaan sungai. Tidak peduli berapa banyak sungai yang mengalir ke tubuhnya, tubuhnya akan mampu menahannya. Saat ini, setiap bagian daging siaping mengandung kekuatan hidup yang agung. Zat abadi di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Itu mekar dengan warna kaca berwarna. Itu sangat jernih dan tidak akan terkontaminasi oleh debu apapun. Namun, bagian terpenting dari buah-buahan ini bukanlah energinya. Sebaliknya, itu adalah informasi tentang hukum ruang angkasa yang dipahami oleh 16 iblis kuno. Semua itu terkandung dalam buah-buahan ini. Sekarang siaping telah menelan buah-buahan ini, informasi hukum luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di dalam buah-buahan itu langsung meletus dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, setiap inci kulitnya, setiap potongan daging, setiap meridian, setiap pembuluh darah, setiap tulang, dan bahkan setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi spasial yang luar biasa. Pada saat ini, seluruh tubuhnya mulai mengkristal, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan kekuatan spasial dari kehampaan alam semesta. Samar-samar, siaping merasakan bahwa divine sense-nya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam void. Seolah-olah dia akhirnya memahami kekuatan hukum luar angkasa. Dunia void juga muncul sepenuhnya di hadapannya. Suatu hari, dua hari, tiga hari, transformasi berlanjut. Pada saat yang sama, sel-sel di tubuhnya dipenuhi energi spasial dan diubah oleh hukum ruang. Satu persen, dua persen, tiga persen, lima persen. Sel-sel tubuhnya dengan cepat melakukan spasialisasi. Pada hari ketujuh, tubuhnya akhirnya mencapai ruang seratus persen. Setiap tetes darah dan setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah benda luar angkasa. Orang bijak kuno. Ketika siaping merasakan bahwa asimilasi spasial tubuhnya telah mencapai seratus persen, ia menerobos kemacetan alam sempiternal dan akhirnya maju ke alam sage kuno dekat, memahami hukum luar angkasa sepenuhnya. Apakah ini wilayah para orang bijak kuno dekat? Mata siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sejujurnya, meski sebelumnya dia bisa merasakan keberadaan kekuatan ruang, itu hanyalah perasaan kabur dan kabur. Seolah-olah dia rabun dan ada sesuatu yang menghalangi penglihatannya. Tapi sekarang berbeda. Seolah-olah seorang dokter telah menyembuhkan miopia-nya. Seluruh dunia sangat jernih, dan lapisan kekosongan dimensional muncul di depan matanya. Pada saat ini, siaping akhirnya memahami apa itu ruang, apa itu dimensi, dan apa itu hukum. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara memahami hukum ruang dan tidak memahaminya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada perbedaan mendasar. Maju ke alam sempiternal hanya berarti memperoleh kekuatan keabadian. Itu hanya akan mampu terus memperkuat kekuatan sihir seseorang, dan ini hanyalah jalur kultifasi. Namun, maju ke alam sage kuno dekat dan memahami hukum luar angkasa berarti seseorang telah benar-benar melangkah ke jalur pencerahan. Dan memahami hukum ruang angkasa adalah langkah pertama untuk memahami dao. Apa dao itu? Hukum langit dan bumi adalah dao yang membentuk alam semesta. Misalnya hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, hukum dunia, dan lain sebagainya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk dao alam semesta, aturan pengoperasian paling dasar. Hanya dengan memahami hukum-hukum ini seseorang dapat dianggap telah benar-benar memahami dao surgawi alam semesta. Jika tidak, seseorang akan selamanya menjadi manusia fana. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, aku akhirnya maju ke alam sage dekat kuno. Siaping mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Jika bukan karena 16 buah luar angkasa yang terbentuk dari daging dan darah sage kuno dekat, dengan kecepatan kultifasinya saat ini, mungkin diperlukan waktu miliaran tahun untuk menyelesaikan spasialisasi tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Cadangannya luar biasa dalam, dan dia 10 kali lebih kuat dari binatang ilahi biasa. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak sumber daya yang perlu dia keluarkan. Namun, dengan bantuan pohon dunia, dia dapat melahap segala sesuatu di dunia untuk mengisi kembali dirinya sendiri, sangat mengurangi waktu budidaya dan sangat meningkatkan efisiensi budidayanya. Dia tidak perlu membuang waktu untuk masalah ini. Apakah ini hukum ruang angkasa sage kuno? Ini sangat kuat. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan setiap inci daging dan darahnya meledak. Setiap tetes darah mengalir, dan setiap sel tampaknya telah menjadi ruang kecil yang mandiri. Ini setara dengan setiap sel menjadi lautan ki dan tian kecil. Jika sebelumnya mana di tubuh Xiaoping seperti lautan di dalam planet, maka mana di tubuhnya sekarang seperti tata surya. Jumlah mana yang dikandungnya sangat banyak hingga membuat bulu kuduk berdiri. Sebelumnya, ketika dia menggunakan semua jenis kemampuan garis keturunan tirani, mungkin ada kemungkinan akan menghabiskan mana. Tapi sekarang, meski dia bertarung selama 300 juta tahun, tidak akan ada masalah. Ini hanyalah mesin gerak abadi. Jika musuh lain ingin menghabiskan mana miliknya, itu hanyalah mimpi bodoh. Bisa dikatakan mana yang terkandung di setiap sel itu seperti lautan kecil. Xiaoping merasa bahwa bahkan dengan kekuatan kasarnya, dia bisa melukai sage kuno dekat dengan sebuah pukulan. Hukum luar angkasa biasa tidak akan mampu melawan kekuatan yang sangat murni ini. Kekuatan murni ini dapat dengan mudah menggerakkan sebuah planet atau bahkan matahari. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bukan dewa. 2344 Perasaan ilahi saya menjadi lebih kuat. Kekuatan sihirnya tidak hanya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi, tetapi Xiaoping juga bisa merasakan bahwa perasaan ilahi menjadi lebih menakutkan. Itu telah berkembang hingga 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Sebelumnya, kesadaran keilahiannya hanya bisa mencapai 40 tahun cahaya. Sekarang, jaraknya telah meluas hingga 400 tahun cahaya. Ini cukup untuk mencakup wilayah bintang kecil. Bahkan perasaan ilahi miliknya telah diilhami oleh kekuatan kehampaan, sehingga memungkinkannya dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan dan menjadi lebih rahasia. Bahkan jika kesadaran ilahinya melintas, tidak banyak sage yang bisa mendeteksinya. Hal ini membuat kemampuannya untuk mendeteksi musuh menjadi lebih kuat, dan juga membuat keselamatannya lebih aman. Domain saya juga telah berubah. Mata Xiaoping berbinar. Ketika dia masih berada di alam abadi, dia hanya memiliki wilayah spiritual. Sekarang setelah dia sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, wilayah kekuasaannya juga telah mengalami perubahan besar. Dia telah sepenuhnya mengubah wilayah spiritualnya menjadi wilayah spasial. Ledakan. Dengan pemikiran dari Xiaoping, ruang dalam radius 400 tahun cahaya melengkung dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sebuah domain spasial yang sangat besar menyelimuti area tersebut, tampaknya menyebabkan kekosongan tersebut terdistorsi. Penghalang energi yang tampak seperti cangkang telur ini langsung menyelimuti radius 400 tahun cahaya. Pinggiran wilayah spasial ini telah melampaui wilayah neraka hangus. Itu telah meluas ke neraka-neraka. Pada saat ini, musim hujan yang tak terhitung jumlahnya, badai, arus dingin, dan hal-hal lain sedang bertabrakan. Namun, semua bencana besar diblokir oleh domain spasial ini. Meskipun itu hanya penghalang spasial yang tidak terlihat, itu dapat dengan mudah memblokir semua korosi energi. Apakah ini kekuatan domain spasial? Itu terlalu kuat. Mata Xiaoping berbinar, dia bisa merasakan bahwa domain spasial ini adalah sarana paling kuat dari seorang sage di zaman kuno. Dalam lingkup domain spasial ini, dia bisa terbang dari utara ke selatan dengan satu pikiran. Dengan kata lain, dia bisa melakukan perjalanan sejauh 400 tahun cahaya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia memperluas domainnya lagi dan dapat berteleportasi sejauh 400 tahun cahaya lagi. Dengan cara ini, kecepatannya jauh lebih cepat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada pesawat luar angkasa kelas Sein biasa. Namun, jangkauan indera ketuhanan sage biasa hanya beberapa tahun cahaya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berteleportasi beberapa tahun cahaya jauhnya. Kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada kecepatannya. Namun, setiap teleportasi menghabiskan kekuatan sihir dalam jumlah besar. Orang bijak biasa tidak akan menggunakan kemampuan teleportasi sepanjang waktu dan hanya akan menggunakannya pada saat-saat kritis. Tapi bagi Xiaoping, mana yang terlalu menakutkan? Dia jauh lebih kuat daripada rata-rata sage kuno dekat, jadi mana yang dikonsumsi setiap kali dia berteleportasi hanyalah setetes air di ember. Penggunaan spas domain tidak terbatas pada teleportasi. Di saat yang sama, itu juga memiliki efek menekan musuh. Di bawah kendali domain luar angkasa, musuh seringkali hanya mampu menampilkan 90% atau bahkan 80% dari kekuatan mereka. Perbedaan keduanya sangat besar. Hah, jika pohon dunia ditanam di domain luar angkasa ini, apa yang akan terjadi? Jantung Xiaoping berdetak kencang. Dia segera memikirkan pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Jika dia bisa sepenuhnya mengintegrasikan pohon dunia ke dalam domain luar angkasa miliknya, domain luar angkasa miliknya mungkin akan jauh lebih kuat. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berkomunikasi dengan kesadaran pohon dunia pada saat yang bersamaan. Dia membiarkan akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya meluas dan menembus jauh ke dalam domain luar angkasa miliknya. Pada saat itu, akar pohon dunia juga tumbuh tanpa henti. Dalam sekejap, mereka menopang domain luar angkasa Xiaoping seluas 400 tahun cahaya dan memenuhi setiap sudut. Benar saja, domain luar angkasa telah berubah. Xiaoping sangat bersemangat. Tebakannya benar, pohon dunia sendiri adalah keajaiban luar angkasa. Bentuknya tidak tetap. Itu ada di antara ilusi dan kenyataan, yang sangat mirip dengan sifat domain luar angkasa miliknya. Sekarang domain luar angkasa miliknya dipenuhi dengan akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh domain luar angkasa telah menjadi padat, menunjukkan penghalang spasial yang terlihat. Sejujurnya, spes domain di tubuh Xiaoping seperti kanopi seperti cangkang telur. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari energi biasa, menunjukkan penghalang spasial yang tipis. Namun, penghalang spasial tersebut sangat rapuh. Seorang sage di puncak zaman kuno dapat merobeknya dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang berbeda, akar tebal pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap sudut domain luar angkasa. Setiap akar menyerap energi ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Dan energi ini bocor dari akar yang tak terhitung jumlahnya, mengisi domain luar angkasa dengan fluktuasi yuanqi yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis energi dimensi unik. Ini, ini, mata Xiaoping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu hanyalah ide yang tiba-tiba untuk mengintegrasikan pohon dunia ke dalam domain luar angkasa miliknya, tetapi metode ini menyebabkan domain luar angkasa miliknya mengalami perubahan yang luar biasa dan misterius. Dengan bantuan alam semesta aneh seperti pohon dunia, akar yang tak terhitung jumlahnya menancap di setiap sudut domain luar angkasa, membuat penghalang spasial semakin kokoh. Itu seperti menambahkan baja dan semen ke dinding. Semua energi spasial telah stabil dan hampir mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Pada saat itu, Xiaoping berada di tengah-tengah domain luar angkasa. Yuanqi alam semesta yang tak ada habisnya dimakan oleh pohon dunia dari seluruh alam semesta. Seolah-olah ia telah melahap energi yang tak terhitung jumlahnya dan menyiraminya, memberi nutrisi pada domain luar angkasa ini. Samar-samar, domain luar angkasa ini memiliki bentuk embryo dunia. Dia merasa selama dia menginginkannya, domain luar angkasa ini akan segera menyelimuti dan menekan segalanya. Bahkan puncak di dekat Sein Kunul tidak akan bisa lepas dari kandang domain ini. Faktanya, meskipun mereka telah memahami hukum ruang, karena perbedaan akumulasi dan pemahaman hukum ruang, hal tersebut akan menyebabkan perbedaan domain ruang di antara mereka. Dan domain luar angkasa milik Sein Biasa yang hampir kuno tidak akan sekuat ini. Orang suci biasa yang hampir kuno dapat melepaskan diri dari kekuatan pengikat domain luar angkasa dengan serangan biasa, atau bahkan menghancurkannya. Tapi domain luar angkasa yang dipadatkan Siaping benar-benar berbeda. Karena pohon dunia, ia memiliki bentuk embryo dunia. Stabilitas domain sungguh luar biasa. Benar saja, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan bantuan pohon dunia, domain luar angkasa orang suci kuno manapun tidak dapat bersaing denganku. Bahkan domain waktu orang suci kuno di tengah pun dapat menolaknya. Siaping mengepalkan tangannya, sangat bersemangat. Setelah memahami hukum luar angkasa dan membentuk domain luar angkasa, orang suci yang hampir kuno akan menambahkan pemahaman mereka tentang hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ke dalam domain luar angkasa. Misalnya hukum api, hukum guntur, hukum bumi, hukum logam, dan lain sebagainya. Hukum yang kuat ini akan meresap ke dalam domain luar angkasa, menjadikannya semakin aneh dan selalu berubah, menjadikan domain luar angkasa menjadi sangat kuat. Justru karena domain luar angkasa memiliki kapasitas tak terbatas dan mencakup segalanya, maka setiap domain luar angkasa sage benar-benar berbeda dan memiliki kepribadiannya sendiri. Contohnya, beberapa sage kuno dekat memiliki wilayah seperti api, beberapa memiliki wilayah luar angkasa yang dingin, beberapa memiliki wilayah luar angkasa yang dipenuhi dengan guntur, dan beberapa bahkan memiliki kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan segera. Singkatnya, ini ada hubungannya dengan kekuatan suci para sage kuno dekat. Siaping juga sepenuhnya mengintegrasikan mistiknya, seperti api neraka gagak emas, buku yin yang dari bintang-bintang, tombak penindas setan neraka, seni guntur kekacauan, seni panjang umur pencarian muda, tablet tangan pemecah yin yang hebat. Dan seterusnya ke dalam domain luar angkasa miliknya. Tiba-tiba, banyak sekali mistik dan jimat yang terukir di dalam domain luar angkasa dan sepertinya membentuk garis hukum. Seolah-olah seluruh domain luar angkasa telah menjadi dunia yang unik. Kesuksesan Setelah beberapa hari, Siaping akhirnya menguasai semua kekuatannya dan sepenuhnya menstabilkan domain luar angkasa miliknya. Dia juga menguasai kekuatan domain luar angkasa seorang sage di dekat era kuno. Dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan Dengan sebuah pemikiran, domain luar angkasa dengan diameter 400 tahun cahaya turun dan dengan mudah menyelimuti seluruh neraka hangus. Domain luar angkasa ini menutupi segala arah seperti kanopi, tanpa ada titik buta. Dikelilingi oleh penghalang luar angkasa yang tampak seperti pola cangkang kurakura kuno. Itu seperti penghalang dunia, dan pertahanannya sangat kuat. Sebagian besar energi di luar domain luar angkasa dapat dengan mudah diblokir. Sekalipun ia menghadapi bencana seperti badai spasial, ia dapat bertahan dari beberapa bencana tersebut dan kebal terhadap kerusakan. Orang bijak biasa harus mengeluarkan banyak upaya dan energi untuk menerobos pertahanan domain luar angkasa ini. Selain itu, dalam domain luar angkasa ini, tampaknya terdapat kekuatan hukum yang absolut. Musuh manapun yang masuk akan sangat tertekan, dan bahkan tidak bisa bergerak. Efisiensi kondensasi mana juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Siaping duduk di atas katel Hasok, pikirannya mempertahankan spes domain yang besar. Dia melihat bahwa setiap sudut domain luar angkasa ditutupi dengan akar pohon dunia, dan semuanya berakar pada kehampaan, meluas hingga kekedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Akar pohon dunia ini, saat dia bernapas, melahap energi dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan energi ini dipancarkan dari akar-akar ini, memenuhi setiap sudut domain luar angkasa. Secara alami, energi kosmik dalam jumlah besar ini juga sepertinya dimasukkan ke dalam tubuhnya, dimakan dan diserap oleh setiap sel di tubuhnya, menjadikannya miliknya. Samar-samar, Yuanqi langit dan bumi ini sepertinya berubah menjadi ribuan naga Yuanqi, mengalir ke tubuh siaping dan diserap oleh lubang hitam. Efisiensi budidaya semacam ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti seekor rok yang menelan energi spiritual dari sebuah dunia kecil, tidak peduli seberapa besar jumlahnya, dan ia tidak menolaknya. Namun, energi sebesar itu hanya bisa ditahan oleh tubuh siaping. Tapi energi yang begitu besar, hanya tubuh seperti siaping yang bisa menahannya. Terlalu kuat, apakah ini kekuatan seorang sage dari zaman kuno yang memahami hukum luar angkasa? Dia hanyalah orang hebat yang tak terbayangkan. Corin yang berada di samping kaget berulang kali saat melihat adegan ini. Ia telah mengikuti para orang suci dari bintang-bintang untuk waktu yang lama, tetapi ia jarang melihat keberadaan seperti para orang suci di zaman dekat kuno. Orang-orang suci di zaman dekat kuno adalah tokoh-tokoh terkemuka yang tidak dapat diharapkan oleh para orang suci dari bintang-bintang di masa lalu. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Tapi sekarang, siaping, seorang murid dari sekte bintang segudang, telah maju ke alam sage kuno dekat. Kekuatannya jauh melampaui mantan sage bintang segudang. Akhirnya mengerti mengapa orang bijak kuno begitu meremehkan orang suci abadi, berpikir bahwa dia adalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke alam sage. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang sage sejati. Hanya dengan memahami kekuatan hukum ruang, seseorang dapat benar-benar memulai jalur memahami jalan surgawi. Kesenjangan antara kedua belah pihak hampir tak terlukiskan. Hanya dengan melihat pemandangan para bijak kuno yang memadatkan mana mereka, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Setiap nafas yang mereka ambil sudah cukup untuk melahap vitalitas naga, itu sungguh menakutkan. Siaping saat ini mungkin bisa membunuh orang suci yang hampir kuno hanya dengan kekerasan. Dia bisa dengan mudah mengobrak abrik domain luar angkasa milik Saint yang hampir kuno dan menghancurkan penghalang luar angkasa. Dia memang sangat kuat. Saya telah mengikuti tuan tua, orang suci sungai gunung, untuk waktu yang sangat lama, namun saya belum pernah melihat orang suci sekuat itu dari era kuno dekat. Saya belum pernah melihat domain luar angkasa sekuat ini. Bahkan seorang suci dari abad pertengahan yang telah menguasai hukum waktu tidak akan dapat dengan mudah mendistorsi domain luar angkasa seperti itu. Sapi hijau itu juga sangat emosional. Ia bisa merasakan kekuatan domain luar angkasa siaping. Pertama, tidak perlu membicarakan ukurannya. Ia telah meluas hingga 400 tahun cahaya, yang merupakan ukuran dunia biasa berukuran sedang. Yang terpenting, kekokohan domain luar angkasa seperti bentuk embryo dunia. Jika domain luar angkasa biasa bertabrakan dengannya, ia mungkin akan hancur seketika, seperti telur yang menabrak batu. Ini berkat bantuan pohon dunia, yang menjadikan domain luar angkasa sangat kuat. Mungkin bahkan seorang suci yang telah memahami keberadaan abad pertengahan tidak akan dapat dengan mudah mendistorsi domain luar angkasa dengan domain waktu mereka. Dapat dikatakan bahwa ini sudah mengandung jejak esensi sebenarnya dari kekuatan para sage kuno. Benar, Tuhan. Pada saat ini, sapi hijau itu sepertinya mengingat sesuatu dan segera berkata, Sebelumnya, Anda menyuruh kami mencari manik asal neraka bumi hangus. Sekarang, kami telah menemukannya di perbendaharaan 13 wilayah iblis yang hampir kuno. Sekarang, saya telah mengumpulkan semuanya. Sekarang, terserah pada Anda untuk menyatu dengan mereka dan sepenuhnya menjadi penguasa neraka bumi hangus. Apa, Anda telah menemukan manik asal neraka bumi hangus? Itu hebat. Berikan padaku. Ketika siaping mendengar ini, dia membuka matanya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia pergi ke neraka bumi hangus tidak hanya untuk membunuh iblis-iblis kuno dan memurnikan buah tata ruang, namun juga untuk memurnikan neraka bumi hangus dan memadukannya dengan neraka terbakar, membuat neraka terbakar semakin kuat. Ini juga akan memperkuat garis keturunan infernal Golden Crow dan mempercepat budidayanya. Faktanya, setiap kali dia menyatu dengan alam neraka, iblis dari alam aslinya akan berevolusi dan memperkuat bawahannya. Wuss! Dengan itu, sapi hijau segera mengeluarkan 13 manik asal neraka bumi hangus dan menempatkannya di depan siaping. Itu adalah 13 manik kuning hangus, dan sepertinya mengandung hukum neraka yang tak terhitung jumlahnya. Kedalamannya tak terduga. Manik asal seperti ini hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka akan segera pulih. Itu juga merupakan harta karun yang luar biasa. Gabungkan mereka. Siaping meraih 13 manik asal dengan satu tangan dan langsung menggunakan rasa ilahi yang kuat untuk menyempurnakan semuanya, menggabungkannya secara menyeluruh menjadi satu. Jejak jiwanya sendiri juga terukir seluruhnya di kedalaman esensi neraka bumi hangus. 2346. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Siaping merasakan bahwa perasaan ilahi telah sepenuhnya menyatu ke setiap sudut neraka bumi hangus. Dia merasakan setiap makhluk hidup yang hidup di neraka bumi hangus, merembes ke dalam setiap butir pasir. Seolah-olah dia telah menjadi dewa pada saat ini, memandang dunia dari sudut pandang dewa. Dia melihat ke bawah dari atas, merasakan emosi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah, dengan satu pemikiran, dia bisa mengubah seluruh neraka bumi hangus. Dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Dia bisa membuat gunung-gunung menjadi lebih tinggi dan sungai-sungai menjadi lebih lebar. Dia bisa menyebabkan lautan berubah menjadi ladang murbei. Dia bisa dengan mudah mengendalikan bagian manapun dari neraka bumi hangus. Ini adalah penguasa sebenarnya dari tanah hangus neraka, seseorang dengan otoritas yang tak tertandingi. Bisa dikatakan ini hampir seperti kekuatan hukum. Itu seperti naluri garis keturunan, dan seseorang secara alami dapat memahaminya, seperti bagaimana ikan secara alami tahu cara berenang di air. Samar-samar, dia bisa merasakan hukum dunia yang lengkap tentang neraka bumi hangus. Kekuatan asli neraka dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Sel-sel infernal golden crow di tubuhnya terbangun dengan kecepatan yang gila. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kini, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Saatnya menggabungkan neraka hangus dan neraka yang membara. Memikirkan hal ini, siap yang tidak ragu-ragu dan segera menggunakan otoritasnya di neraka-neraka. Samar-samar dia bisa merasakan neraka-neraka di kejauhan. Ini adalah hubungan antara karma dan hukum. Hubungan ini dapat dirasakan tidak peduli seberapa jauh seseorang berada di neraka. Dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan sumber neraka terbakar. Hualala. Di neraka infernal, yang sangat, sangat jauh dari neraka infernal, seluruh pesawat mulai bergetar. Hukum magis neraka yang tak terhitung jumlahnya bergetar, berubah menjadi titik cahaya yang sepertinya terhubung dengan jiwa siaping. Itu melesat ke arah neraka infernal, sepenuhnya mengabaikan badai kehampaan di sekitarnya. Hukum magis disingkirkan, menciptakan jalur spasial yang unik. Ini adalah wewenang penguasa alam infernal. Dia bisa memanggil pesawat infernal ke sisinya kapan saja, di mana saja, apapun situasinya, berapapun jaraknya. Namun kewenangan ini hanya bisa digunakan sebulan sekali. Siyuh. Beberapa detik kemudian, neraka terbakar melewati terowongan spasial dan tiba di atas neraka hangus. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Lihat keluar, sepertinya ada bidang neraka yang menerobos kehampaan. Astaga, apa yang kita lakukan sekarang? Kedua alam neraka saling mendekat. Apakah keduanya akan bertabrakan? Semua iblis di neraka bumi hangus mendonga dan terkejut melihat neraka yang membara menerobos langit dan menutupi matahari. Mereka langsung ketakutan, mengira ada sesuatu seperti komet yang menabrak bumi. Jika pesawat infernal di luar ruang hampa runtuh, dampak yang ditimbulkannya akan cukup untuk membunuh 99% iblis. Ini benar-benar bumi yang hangus, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sekering. Siaping tidak peduli apa yang dipikirkan oleh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam infernal. Dia melakukan segel tangan, menggabungkan esensi dari dua alam neraka menjadi satu. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, neraka bumi hangus dan neraka-neraka yang membara memudar menjadi ketiadaan. Hukum magis kedua neraka sepertinya telah berubah menjadi Yin dan Yang, menciptakan gaya gravitasi yang kuat. Kedua pesawat neraka segera menyatu seperti air. Tidak ada penghalang sama sekali. Seolah-olah kedua alam neraka itu selalu menjadi satu, namun seseorang telah secara paksa memisahkannya, mengubahnya menjadi dua bagian neraka. Seluruh neraka infernal bergabung dengan neraka bumi hangus dan menjadi dunia neraka yang lengkap. Semua iblis neraka-neraka muncul di tanah neraka bumi hangus. Tanahnya semakin luas. Sungai-sungai melebar, berubah menjadi danau dan lautan. Gunung-gunung mengjulang tinggi, mencapai awan dan menjadi barisan pegunungan yang megah. Namun yang paling penting, energi asli dari Hellplane baru telah meningkat beberapa kali lipat, menjadi lebih padat. Tampaknya memenuhi setiap sudut dunia neraka, begitu padat hingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Semua iblis bisa merasakan manfaat luar biasa dari kemajuan alam neraka. Sebagian besar energi asli, serta informasi dari hukum magis neraka, dicurahkan ke dalam tubuh mereka. Semakin kuat garis keturunan iblis, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Rasanya seperti uang jatuh dari langit. Astaga, pesawat neraka telah maju lagi. Itu pasti tuannya. Haha, mengikuti tuan besar sungguh bagus. Belum lama ini, dan pesawat neraka telah maju lagi. Kekuatan. Kekuatanku meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peningkatan yang tidak akan bisa aku capai dalam seribu tahun. Aku sangat berterima kasih kepada tuan. Hentikan omong kosong itu. Cepatlah melahap energi asli dari dunia neraka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan mendapat kesempatan lagi. Kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Setan yang tak terhitung jumlahnya bersemangat. Mereka belum pernah mengalami kemajuan pesat seperti ini sebelumnya. Faktanya, setiap kali Hellplane maju, iblis asli dari Hellplane akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, kemajuan Hellplane terlalu jarang. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melihatnya sekalipun dalam hidup mereka. Pada saat ini, semua iblis sedang bekerja keras untuk melahap energi asli neraka, menikmati kesempatan langkah ini. Beberapa iblis yang telah mencapai kemacetan menjadi liar karena gembira. Mereka memanfaatkan waktu untuk memahami dan mendapatkan terobosan. Namun, orang yang paling diuntungkan dari kemajuan Hellplane adalah Siaping. Kedua pesawat neraka menyatu, dan sejumlah besar energi asli neraka mengalir ke tubuh Siaping seperti gelombang pasang, memasuki setiap sel di tubuhnya. Tubuhnya mulai berderak seperti planet yang meledak. Setiap pembuluh darahnya seperti auman naga raksasa, bergemuruh. Kidan darahnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, seperti tungku abadi yang bisa membakar segalanya. 36 miliar Pada saat Siaping selesai melahap energi asli neraka, dia telah membangunkan 36 miliar sel Golden Crow di tubuhnya. Ini merupakan angka yang sangat mengejutkan. Masing-masing sel infernal Golden Crow mengandung energi tak terbatas. Mereka seperti miniatur matahari. Jika meledak, mereka dapat dengan mudah mengobrak abrik ruang angkasa dan menghancurkan bintang. 36 miliar sel Golden Crow bersinar pada saat bersamaan, menjadikan tubuh Siaping seperti matahari abadi. Dia memancarkan panas yang tak ada habisnya, membakar kehampaan. Energi darah semacam ini bersinar selama berabad-abad, menutupi setiap sudut neraka pembakaran yang berhasil menyatu, menghilangkan kegelapan alam neraka. Semua iblis bermandikan cahaya gagak emas ini. Saat ini, Siaping tidak bisa lagi mengendalikan garis keturunan gagak emas di tubuhnya. Cahaya darah melesat ke langit, dan kekuatan garis keturunan yang misterius dan kuat memenuhi setiap sudut neraka yang terbakar, merusak kehampaan. Sebagian besar iblis di neraka terbakar dapat merasakan korosi kemenan dewa iblis. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak, tidak dapat diubah, dan tidak berdaya. 2.347 Pada saat ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka pembakaran yang baru lahir sedang bermutasi. Tiba-tiba, bulu di punggung binatang iblis terbang menyala dan dengan cepat berubah menjadi bulu menyala yang mengandung kekuatan api yang luar biasa. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi burung api ganas yang memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Setan hiu sedang berenang di lautan tanpa batas. Seluruh tubuhnya membengkak, setidaknya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu seperti gunung, berubah menjadi raksasa. Sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dingin, seolah-olah telah berubah menjadi logam hitam yang tidak bisa dihancurkan. Mereka bersinar dengan cahaya terang dan ramping. Bahkan ada banyak tanda neraka pada mereka. Tampaknya ada jejak kunpeng yang legendaris. Setan harimau yang berdiri di atas gunung tinggi meraung ke langit. Sepasang sayap hitam menyala muncul di punggungnya. Dengan gerakan biasa, hal itu memicu badai dahsyat yang menghancurkan banyak gunung kecil. Seluruh tubuhnya bahkan mengeluarkan api hitam. Tanah di sekitar kakinya terbakar api dan berubah menjadi magma. Sepertinya seluruh gunung sedang mencair. Mutasi iblis-iblis ini dapat dilihat di mana-mana di neraka yang membara. Transformasi setiap iblis sangat bervariasi. Semakin dekat iblis dengan siaping, semakin tinggi garis keturunan mereka, semakin banyak perubahan yang akan mereka alami, dan semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh. Sebagai iblis di neraka yang membara, mereka telah mengalami hal-hal ini. Mereka semua sangat bersemangat. Hebat, itu adalah garis keturunan dewa iblis. Tubuh kita berubah menjadi dewa iblis. Astaga, aku awalnya hanya iblis tingkat rendah, tapi aku memperoleh jejak garis keturunan dewa iblis. Bahkan iblis tingkat tinggi biasa pun mungkin tidak bisa dibandingkan denganku. Buruan, buruan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak pula manfaat yang kita peroleh. Jika seluruh tubuh kita bisa terkorosi ke dalam garis keturunan dewa iblis, maka kita mungkin menjadi keturunan dewa iblis. Paling tidak, kita bisa menjadi tanggungan. Banyak iblis di neraka terbakar berteriak dengan semangat. Mereka sepertinya sedang bersiarah, dengan gila-gilaan melaju ke arah Siaping tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Meskipun iblis di neraka hangus belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, mereka secara naluriah mendekati Siaping. Mereka secara naluriah merasakan bahwa jika mereka bisa dekat dengan Tuhan yang misterius dan berkuasa ini, itu akan memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya. Untuk sementara waktu, semua iblis, dimanapun mereka berada di neraka yang terbakar, dengan panik mendekati Netropolis. Mereka tidak peduli untuk saling membunuh. Mereka hanya bergegas, bergegas, bergegas. Siaping, di sisi lain, masih tenggelam dalam kultifasinya, mengabaikan iblis yang hirup pikuk. Kekuatan luar biasa dari garis keturunan gagak emas neraka secara tidak sadar menyebar, secara alami menyelimuti seluruh neraka yang terbakar. Saat ini, sebuah kapal merah sedang terbang melalui neraka infernal. Kapal ini disebut iblis merah, dan merupakan kapal petualang terkenal yang berspesialisasi dalam menjelajahi alam neraka baru. Profesi seperti itu adalah impian iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam infernal. Jika ada iblis yang menemukan dunia infernal baru, bahkan jika mereka tidak menaklukkannya, hanya dengan menjual informasi tentangnya akan memberi mereka keuntungan tanpa akhir. Jika dia bisa menempati dunia infernal yang tidak diketahui dan menjadi penguasanya, dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Itu setara dengan menjadi penguasa neraka, langsung memasuki jajaran bangsawan iblis. Lagipula, sebagian besar sumber daya di dunia pesawat infernal tingkat tinggi ditempati oleh iblis tingkat tinggi. Bagaimana iblis tingkat rendah bisa mendapat manfaat? Oleh karena itu, banyak iblis yang mencari dunia pesawat infernal baru, dan itu menjadi salah satu profesi paling populer di neraka. Itu juga merupakan kesempatan besar bagi iblis tingkat rendah untuk mencapai langit dalam satu langkah. Iblis merah juga merupakan kapal iblis terkenal yang telah menemukan banyak dunia pesawat infernal baru. Kapten kapal ini adalah Crimson Devil Elderways, iblis kuat di alam kuno pertengahan awal yang telah menguasai hukum waktu. Dia memiliki lebih dari 20 iblis kuno dan lebih dari 300 iblis abadi. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai tim petualang elit, yang dapat dengan mudah menekan dunia pesawat infernal tingkat rendah dan menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, mereka telah menaklukkan 7 atau 8 pesawat infernal tingkat rendah dengan kekuatan sebesar itu, dan secara alami memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya dalam jumlah besar. Dengar, Kapten Lord Elderways. Pada saat ini, iblis yang bertugas mengamati berteriak dengan penuh semangat, saya menemukan dunia pesawat neraka yang baru. Semuanya, perhatikan, saya menemukan dunia pesawat neraka tingkat rendah yang baru. Apa? Kami benar-benar menemukan dunia pesawat infernal tingkat rendah yang baru. Benarkah? Apakah kita salah melihatnya? Ada juga seorang pria yang mengatakan dia menemukan dunia pesawat infernal tingkat rendah sebelumnya, tapi aku tidak menyangka itu adalah sarang monster hampa. Kami hampir mati karenanya. Itu benar? Tidak salah lagi. Ini sungguh luar biasa. Kami telah berlayar di kehampaan neraka selama puluhan tahun, dan kami belum melihat apapun, tetapi kami telah melihat monster kehampaan berkali-kali. Saya tidak menyangka keberuntungan kami akan berubah menjadi lebih baik hari ini. Banyak setan yang sangat bersemangat, dan mereka terus melolong, seolah-olah mereka tidak dapat mengungkapkan kegembiraan mereka jika tidak melakukan ini. Ini karena dunia pesawat infernal tingkat rendah yang baru mewakili kekayaan yang tak terbatas. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan bagian terbesar, sedikit saja sudah cukup untuk membuat mereka berlimpah kekayaan. Memang benar, di depannya ada dunia pesawat infernal tingkat rendah, dan itu adalah pesawat yang baru saja dipromosikan. Sepertinya tuan neraka dari negara ini cukup beruntung karena bisa menyatu dengan asal-usul beberapa pesawat neraka tingkat rendah. Kapten Elderways berjalan mendekat. Dia mengungkapkan senyuman puas, dan kekuatan domain tak berbentuk menyelimuti kekosongan di sekitarnya. Seolah-olah waktu telah berhenti dalam jangkauan domain. Asal-usul dunia neraka ini terlalu padat. Pastilah dunia neraka tingkat rendah dengan sumber daya yang sangat kaya. Hehe, dunia pesawat infernal tingkat rendah seperti itu adalah mangsa terbaik bagi kita. Jangan bicara tentang sumber daya dunia pesawat neraka ini. Bahkan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya yang lahir di dunia pesawat neraka ini bisa ditangkap dan dijual sebagai budak dengan harga yang sangat besar. Bunuh. Segera bunuh penguasa dunia pesawat neraka ini dan rebut asal-usul dunia pesawat neraka ini. Tapi lebih baik kita berhati-hati. Kita masih belum tahu seberapa kuat iblis di dunia pesawat infernal ini. KK, sekuat apapun iblis di dunia pesawat infernal tingkat rendah ini, masih ada batasannya. Paling-paling, mereka berada di level iblis kuno dekat. Kapten kita adalah iblis kuno pertengahan. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Itu benar. Kami memiliki kapten kami. Dengan kapten kami, setan-setan desa ini semua akan mati. Banyak setan melolong kegirangan. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan dan fanatisme. 2348. Terbangkan pesawat luar angkasa. Pada saat ini, iblis kuno Elderways memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Biarlah iblis-iblis dari alam neraka tingkat rendah menyaksikan teror yang menimpa kita para iblis tingkat tinggi. Alam neraka seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh iblis-iblis udik itu. Jika ada yang berani melawan, segera bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia sangat percaya diri. Ini karena dia adalah iblis kuno, keberadaan menakutkan yang telah memahami hukum waktu. Iblis seperti itu tidak mungkin dilahirkan dari alam neraka tingkat rendah. Oleh karena itu, dengan kekuatannya, dia memiliki keunggulan absolut di alam neraka tingkat rendah. Tidak ada iblis yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Ya, Kapten. Semua iblis meraung kegirangan. Mereka telah melakukan hal serupa tujuh atau delapan kali. Dengan kekuatan Kapten Elderways, mereka tak terkalahkan di alam neraka tingkat rendah. Tentu saja, untuk pesawat neraka tingkat menengah, Elderways tidak seberapa. Dia hanyalah iblis yang relatif kuat. Namun, mereka tidak akan memprovokasi iblis dari alam neraka tingkat menengah. Mereka akan selalu mencari yang lebih lemah untuk dicubit. Jelas sekali, pesawat neraka tingkat rendah ini adalah sebuah penurut. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, pesawat luar angkasa itu terbang menuju neraka terbakar dan dengan cepat mendekat. Saat ini, Siaping berada di kota Fengdu di neraka yang membara. Dia akhirnya selesai melahap semua energi asal neraka dan sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Secara khusus, dia telah membangkitkan total 36 miliar sel neraka emas gagak yang meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan dewa iblis. Seolah-olah setiap tetes darah di tubuhnya mengandung jimat emas gelap. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti kitab suci tertinggi tentang neraka emas gagak. Api neraka gagak emas menyala di tubuhnya, melepaskan cahaya tak berujung yang menyelimuti seluruh neraka yang terbakar. Setiap iblis dapat mandi di bawah sinar matahari, seolah-olah mereka dianugerahi vitalitas yang tak terbatas. Seluruh neraka yang terbakar dipenuhi dengan vitalitas, seolah-olah banyak tanaman neraka yang perlahan-lahan lahir. Hmm. Pada saat ini, siaping tiba-tiba membuka matanya. Perasaan ilahinya mencakup radius 400 tahun cahaya, menyatu ke dalam setiap bagian kehampaan seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Itulah sebabnya dia segera merasakan sebuah kapal merah terbang menuju neraka infernal. Setan-setan di kapal itu sangat kuat, lebih kuat dari gabungan semua iblis di neraka-neraka. Ini karena kapten pesawat ruang angkasa ini telah mencapai alam tengah kuno awal dan telah sepenuhnya memahami hukum waktu. Hanya iblis abad pertengahan ini saja yang tidak terkalahkan, dan tidak banyak iblis yang mampu melawannya. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak iblis kuno dekat yang ada, mereka tidak akan bisa menandingi iblis kuno pertengahan yang telah memahami hukum waktu. Itu karena iblis purba, yang telah memahami hukum waktu, dapat menciptakan domain waktu yang dapat membekukan semua iblis purba, membuat mereka tidak mampu bergerak. Mudah untuk membayangkan bahwa ketika setan-setan kuno ini menghadapi setan-setan kuno, itu seperti seekor kelinci putih kecil yang menghadapi singa. Perbedaannya terlalu besar dan tidak dapat dihitung dengan angka. Selain iblis-iblis kuno, ada juga lebih dari 20 iblis-iblis purba dekat dan lebih dari 300 iblis-iblis abadi. Ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk menyapu alam neraka tingkat rendah manapun. Tidak disangka mereka ingin menyerang neraka-neraka. Mereka punya nyali, tapi itu juga baik-baik saja. Aku bisa menggunakan iblis kuno pertengahan ini untuk menguji kekuatanku. Mata siaping berkilat dingin. Jika dia tidak menerobos, dia harus mundur jika bertemu dengan iblis kuno tengah. Tapi setelah menjadi iblis kuno dekat dan memahami hukum luar angkasa, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa disebutkan dalam nada yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jika iblis kuno pertengahan sangat kuat dan telah memahami hukum waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk melawannya dengan kekuatannya saat ini. Memikirkan hal ini, siaping tidak ragu-ragu. Dia duduk di necropolis dan segera bergerak. Medan perang tidak mungkin berada di neraka infernal. Jika tidak, kekuatan iblis kuno tengah akan cukup untuk menghancurkan seluruh pesawat. Oleh karena itu, dia harus membuka medan perang di neraka infernal. Ledakan. Dalam sekejap, siaping membanting telapak tangannya ke arah pesawat ruang angkasa berwarna merah tua. Seni mistik garis keturunan, cakar gagak emas infernal. Tiba-tiba, cakar emas gelap muncul dari udara tipis. Cakar emas gelap ini bahkan lebih besar dari matahari, menutupi matahari. Itu benar-benar terkondensasi dari api emas gelap dan diisi dengan tanda gagak emas yang padat. Itu memancarkan aura keabadian, kehancuran, kekacauan, dan sebagainya. Cakar ini seperti infernal golden crow yang muncul dari udara tipis. Itu seperti vingot tertinggi yang turun, ingin menghancurkan matahari, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, Sial, orang mana yang berani menyerang iblis merahku. Kau mendekati kematian, mencari kematian. Ekspresi Elderways berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan cakar raksasa datang dari kedalaman pesawat neraka tingkat rendah ini. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Ia dapat mengoyak ruang angkasa, mengoyak langit dan bumi, dan menekan alam semesta. Jika iblis merah terkena cakar ini, dia pasti akan terkoyak. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak iblis-iblis di pesawat luar angkasa yang akan dihancurkan sampai mati dan dibakar menjadi abu. Yang terpenting, pesawat luar angkasa ini bisa dikatakan tak ternilai harganya karena harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya telah ditambahkan ke dalamnya. Ini juga alasan mengapa mereka bisa mengamuk di neraka-neraka. Jika sekarang hancur, mereka mungkin tidak bisa kembali ke rumah. Mereka hanya bisa hanyut di neraka-neraka selamanya. Waktu berhenti, Elderways meraung. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, alam waktu yang besar melonjak, mencakup radius 10 tahun cahaya. Dalam sekejap, di bawah naungan alam ini, semua gerakan iblis-iblis terhenti. Bahkan aliran waktu tampaknya telah direduksi ke kondisi terlemahnya. Cakar emas gelap itu juga berhenti di kehampaan seolah-olah jatuh kerawa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dikeluarkannya, ia tidak bisa bergerak maju 1 meter pun. Melenyapkan. Elderways segera terbang keluar dari pesawat luar angkasa dan menghantamkan tinjunya ke dalam kehampaan. Itu mengguncang ruang dan waktu, memutar balikan alam semesta. Seolah-olah ribuan gunung berapi meledak pada saat bersamaan. Dengan ledakan, cakar emas gelap itu segera hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah alam waktu, seperti yang diharapkan dari iblis abad pertengahan. Dia jauh lebih kuat dari iblis modern. Seru siaping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dimen abad pertengahan beraksi. Kemampuan menghentikan waktu sungguh tak terduga. Begitu seseorang dikendalikan oleh alam waktu, sekuat apapun seseorang, ia hanya akan menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Hanya waktu yang bisa melawan waktu. 2349 Sepertinya aku tidak bisa melawan iblis-iblis ini di neraka terbakar. Jika tidak, seluruh neraka terbakar akan hancur. Memikirkan hal ini, sosok siaping melintas dan langsung meninggalkan kota Fengdu, tiba di luar neraka yang membara. Kecepatan ini mirip dengan teleportasi. Itu benar-benar mengabaikan ruang dan dengan mudah berpindah melalui lapisan ruang. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika kecepatannya sebelumnya adalah kecepatan sepeda, maka kecepatannya saat ini adalah kecepatan pesawat terbang. Tidak ada perbandingan sama sekali. Jika kecepatan ini terjadi dalam sebuah pertarungan, dia bisa mengakhiri pertarungan dalam satu detik. Perbedaan antara mereka yang memahami hukum ruang dan mereka yang belum memahaminya terlalu besar. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok siaping muncul di depan setan merah, menghadap sekelompok tamu tak diundang dari jauh. Aura mereka bertabrakan, menciptakan tekanan yang mengerikan. Kamu adalah penguasa alam neraka tingkat rendah ini. Iblis kuno Elderways menyipitkan matanya dan menatap siaping. Rasanya sulit dipercaya karena ia bisa merasakan bahwa anak di depannya baru saja naik ke alam suci yang hampir kuno, seorang pemula yang baru saja memahami hukum ruang angkasa. Tapi cakar itu barusan memaksanya untuk memblokirnya secara pribadi, atau iblis merah pasti akan hancur. Setan kuno kecil, yang baru saja memasuki era kuno, mampu memaksa setan abad pertengahan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Sungguh sulit dipercaya. Meskipun ia meremehkan iblis tingkat rendah, ia bukanlah jenis yang sembrono. Untuk bisa bertahan dalam kehampaan begitu lama, ia mengandalkan kehati-hatian. Sebelum memahami latar belakang iblis aneh ini, rasanya lebih baik tidak bertindak gegabuh. Wuss! Pada saat ini, semua iblis di kapal iblis merah terbang keluar. Mereka juga takut jika terjadi pertempuran yang menyebabkan kapalnya hancur. Jika itu terjadi, mereka mungkin tidak dapat melakukan perjalanan lagi, dan memperbaikinya akan merepotkan. Benar? Aku adalah penguasa neraka yang membara, Fengdu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang sekelompok tamu tak diundang dengan acuh-ta'acuh. Kamu datang begitu agresif dengan niat membunuh dan kedengkian. Apa yang kamu coba lakukan di wilayahku? Bodoh! Setan yang hampir kuno memandang Siaping dengan jijik. Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang kami coba lakukan? Kami merampokmu. Kami sedang mengincar wilayah Anda. Segera keluar dari sini. Itu penuh dengan niat membunuh dan tidak menahan sama sekali. Kamu benar. Jangan mengira kami perampok, tapi bayaran kami masuk akal. Jika Anda dapat membayar kompensasi yang cukup, saya dapat membiarkan Anda terus menjadi penguasa alam neraka yang lebih rendah ini. Teriak setan kuno lainnya. Ada tatapan licik di matanya. Sepertinya dia ingin memeras sejumlah uang dari Raja Iblis Fengdu sebelum dia merebut alam neraka ini. Mungkin itu bisa memeras beberapa harta berharga. Tentu saja, meskipun orang ini benar-benar membayar semua kompensasi, mereka tidak akan melepaskan Fengdu ini. Perampokan. Siaping menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, kamu ingin merampok orang lain dengan keterampilanmu yang biasa-biasa saja. Kamu pasti bercanda. Aku menyarankan kamu untuk tidak tersesat. Jika kamu berhenti sekarang, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, semuanya kamu akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Biarkan aku pergi. Setan kuno yang lemah berani bicara besar. Iblis kuno manapun di sampingku dapat melumpuhkan separuh tubuhmu, dan kamu berani menjadi begitu sombong di hadapanku, Penatua Weiss. Mendengar ini, Demon Elder Weiss Kuno tertawa keras. Sepertinya kamu sudah terlalu lama berada di pedesaan. Kamu tidak tahu seperti apa iblis yang benar-benar kuat. Aku, Penatua Weiss, adalah iblis kuno tengah, iblis tertinggi yang telah memahami hukum waktu. Orang udik sepertinya kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Beraninya kamu mengancamku. Aku akan membunuhmu sekarang. Aura yang kuat menyembur keluar, praktis mampu menghancurkan langit dan bumi, mengguncang kehampaan. Tuan Elder Weiss, Anda tidak perlu melakukan apapun. Itu benar. Bawahan kita bisa mengurus iblis udik ini. Bertarung dengan sampah seperti ini benar-benar memalukan statusmu, Tuan Elder Weiss. Serang, bunuh iblis bodoh ini. Tunjukkan teror iblis dari alam neraka yang lebih tinggi. Dalam sekejap, lebih dari 20 iblis kuno meraung dan menyerang pada saat yang sama, menggunakan domain spasial mereka. Gemuruh gelombang. Satu demi satu, domain spasial turun, bertumpuk satu sama lain. Seolah-olah lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpuk satu sama lain, seolah-olah segel spasial yang tak terhitung jumlahnya telah diterapkan. Setan biasa akan segera ditindas dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, kekosongan di sekitar mereka terdistorsi, dan lapisan penghalang spasial muncul di mana-mana. Seolah-olah labirin spasial telah terbentuk. Jika iblis biasa terjebak di dalam, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Membunuh. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak bergerak sama sekali. Domain spasial miliknya melesat, langsung menutupi kekosongan dalam radius 400 tahun cahaya. Selain itu, kekuatan domain spasial menghantam musuh dengan keras, seperti komet yang menabrak bumi. Bang, bang, bang. Seketika, domain spasial yang dibentuk oleh lebih dari 20 iblis kuno hancur seperti telur. Menghadapi domain spasial siaping yang hampir kokoh, iblis kuno biasa ini tidak bisa dibandingkan. Tabrakan keduanya seperti telur yang menabrak batu. Belum lagi 20 butir telur, bahkan 100 atau 1000 butir telur pun tidak akan mampu memecahkan batu tersebut. Ini bukan masalah kuantitas, tapi murni masalah kualitas. Tidak ada perbandingan. Ah! Dalam sekejap mata, lebih dari 20 iblis kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ini karena domain spasial yang mereka buat dihancurkan seperti kaca oleh siaping, terkoyak sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa yang disebut domain spasial adalah kekuatan khusus yang dibentuk oleh perpaduan jiwa, kekuatan magis, hukum spasial, dan berbagai kekuatan lainnya. Itu setara dengan perwujudan esensi jiwa. Jika domain spasial terkoyak di tempat, itu akan ditransmisikan ke jiwa iblis kuno, yang setara dengan merobek jiwa mereka. Bisa dibayangkan betapa sakitnya perasaan iblis kuno ini. Seolah-olah mereka telah mengalami sepuluh siksaan hebat. Jiwa mereka terasa seperti digigit jutaan semut, dan mereka mendapat serangan balasan yang gila-gilaan. Puff, gelombang. Satu demi satu, iblis kuno tidak tahan. Mereka memuntahkan seteguk darah di tempat, dan tubuh mereka terlempar. Seolah-olah organ dalam mereka terluka parah. Hanya dalam satu tabrakan, iblis kuno ini dikalahkan sepenuhnya. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Domain spasial yang ditampilkan siaping sungguh menakutkan. Itu sudah cukup untuk menghancurkan iblis kuno ini sepenuhnya, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Master Sekte Ketiga 2350 Mustahil, bagaimana mungkin seorang udik bisa sekuat itu? Hanya satu bentrokan wilayah dan kita semua terluka parah. Lelucon macam apa ini? Salah satu iblis tidak dapat menerima hal konyol seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah iblis dari alam neraka yang lebih tinggi. Mereka dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat dan kemampuan tempur yang kuat. Mereka telah memperoleh warisan yang tak terhitung jumlahnya dari neraka dan memiliki dasar yang dalam. Untuk waktu yang lama, mereka mampu menyapu bersih semua iblis neraka tingkat rendah dan selalu berhasil dalam setiap upaya. Tapi sekarang, lebih dari 20 iblis kuno telah bergabung, namun mereka langsung dikalahkan oleh orang udik yang baru saja memasuki era kuno dan memahami hukum luar angkasa belum lama ini. Hal ini membuat mereka meragukan kehidupan mereka. Sial, wilayah spasial macam apa ini? Seberapa luasnya? Kenapa aku tidak bisa merasakan perbatasannya? Beberapa setan tercengang. Wilayah spasial mereka hanya dapat mencakup paling banyak beberapa tahun cahaya. Mereka tidak dapat membayangkan wilayah spasial dengan diameter 400 tahun cahaya. Perbedaannya bukanlah beberapa meter atau beberapa ratus meter. Satuan pengukurannya adalah tahun cahaya. Setan-setan itu seperti ikan di lautan. Mereka tidak tahu seberapa besar lautan itu dan mereka tidak tahu di mana ujungnya. Memiliki jangkauan yang luas adalah satu hal, tetapi juga sangat kokoh. Dibandingkan dengan itu, domen luar angkasa kita seperti kaca, pecah saat bersentuhan. Bagaimana cara ia mengembun? Ini seperti bentuk embryo dari sebuah dunia. Beberapa setan putus asa, monster macam apa yang mereka temui. Bagaimana iblis yang baru saja memasuki zaman kuno bisa begitu menakutkan? Dia tidak masuk akal dan tidak punya akal sehat. Mereka bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun mereka adalah iblis dengan level yang sama, mereka tidak dapat membandingkannya. Rasanya seperti membandingkan gajah dengan semut. Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang desa. Minggir, aku bisa membunuh semut sepertimu dengan lambayan tanganku. Teriak penatua Weiss. Dia sangat marah. Dua puluh iblis itu telah dikalahkan oleh seorang udik kecil. Mereka sangat ketakutan hingga muntah darah. Ini memalukan bagi Elder Weiss. Jika dia tidak membalas mereka, wajahnya tidak akan tersisa. Setan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya akan menertawakannya dan mengatakan bahwa semua bawahannya adalah sampah. Ledakan. Dalam sekejap, Elder Weiss tidak membuang waktu. Domain waktu miliknya segera menyelimuti area tersebut, mencakup radius puluhan tahun cahaya. Waktu berhenti. Segera, aliran waktu dalam radius beberapa puluh tahun cahaya langsung terhenti. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berhenti mengalir pada saat ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Bahkan iblis ini ditindas oleh kekuatan hukum waktu, mana di tubuh mereka tidak bisa mengalir, dan hanya kesadaran mereka yang bisa beroperasi. Terlalu kuat. Meskipun ini bukan pertama kalinya iblis-iblis ini melihat kapten mereka, Elvis, menggunakan alam waktu, mereka terkejut setiap kali melihatnya. Inilah kekuatan besar para dewa. Saat menghadapi domain waktu ini, mereka seperti ayam yang tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan, dan mereka hanya bisa ditekan sampai mati. Mungkin mereka akan langsung musnah dan berubah menjadi abu. Hah. Hati siaping tergerak, ketika domain waktu yang menakutkan ini menyerangnya, dia segera merasakan niat membunuh yang fatal, jika tubuhnya dihentikan, maka dia hanya bisa menjulurkan lehernya dan membunuh. Dia mengedarkan domain luar angkasa miliknya dengan sekuat tenaga, dan pohon dunia sedikit bergetar. Akar yang tak terhitung jumlahnya meluas ke setiap sudut space barrier, terus memperkuat setiap ruang. Sejumlah besar energi dimensi bocor dari akar-akar ini, memenuhi setiap tempat, menyebabkan seluruh domain luar angkasa menjadi sekokoh batu. Ledakan. Ketika time domain dibombardir, itu langsung menutupi space domain siaping. Kekuatan waktu yang korosif ini sangat invasif, mencoba untuk sepenuhnya memutarbalikan hukum domain luar angkasa siaping, atau bahkan memenjarakannya. Mustahil. Namun sedetik berikutnya, mata Elvis membelalak tak percaya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ketika time domainnya mencoba mengikis space domain siaping, sangat sulit untuk melakukannya. Seolah-olah dia ingin menghentikan ciliokosum kecil. Meskipun iblis abad pertengahan biasa dapat menghentikan objek di suatu area dengan mengoperasikan domain waktu, untuk menghentikan aliran waktu segala sesuatu di ciliokosum kecil, energi dan kekuatan hukum waktu yang dibutuhkan sangatlah besar. Dalam sekejap, itu sudah cukup untuk menghabiskan kekuatan sihir iblis abad pertengahan. Bahkan iblis abad pertengahan yang telah mencapai puncak abad pertengahan tidak dapat sepenuhnya menghentikan waktu ciliokosum kecil selama beberapa detik. Ini karena jangkauannya terlalu besar. Setiap kali ia memperluas jarak tertentu, itu membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Dan spes domain siaping berukuran 400 tahun cahaya penuh, sebanding dengan laser ciliokosum. Oleh karena itu, mustahil bagi dimen elvis abad pertengahan untuk sepenuhnya memenjarakan domain luar angkasa siaping. Pada saat yang sama, domain luar angkasa di tubuhnya juga sangat kuat. Dengan bantuan pohon dunia, hukum domain luar angkasa menjadi sangat sempurna. Jika iblis abad pertengahan ingin memenjarakannya, ia perlu mengonsumsi lebih banyak energi. Dapat dibayangkan bahwa ketika domain waktu iblis abad pertengahan Elvis menyelimuti dirinya, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan sihirnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan vitalitasnya dikonsumsi dengan cepat. Ia merasa seperti anak kecil yang mencoba membawa batu yang beratnya beberapa ton. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tentu saja, bagi iblis abad pertengahan, sangat mudah untuk menghentikan aliran waktu sejauh ribuan kilometer. Tidak perlu terlalu lama juga. Satu detik sudah cukup baginya untuk membunuh semua musuhnya. Namun menghentikan masa ciliokosem kecil dengan diameter 400 tahun cahaya adalah mimpi bodoh. Sial, bagaimana bisa iblis kuno kecil dari pedesaan memiliki domain luar angkasa yang begitu kuat. Ia bahkan tidak dapat menggoyahkan domain waktu iblis kuno. Dengan suara mendesing, iblis abad pertengahan Elvis merasakan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Dia ketakutan setengah mati dan segera tidak berani menggunakan kekuatan magis tertinggi time stop. Dia segera berhenti dan menatap Xia Ping dengan sangat waspada. Dia bingung dan sepertinya bertanya-tanya setan macam apa ini dan mengapa dia begitu kuat. Memang benar, dia bisa melawan domain waktu iblis abad pertengahan. Melihat situasi ini, Xia Ping langsung tersenyum. Sebelumnya, dia masih merasa tidak nyaman, berpikir bahwa dia tidak memiliki sarana untuk melawan iblis abad pertengahan. Namun kini, dia langsung merasa lega. Domain luar angkasa di tubuhnya terlalu kuat dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh domain waktu iblis abad pertengahan biasa. Mencoba mengendalikannya dalam sekejap. Bermimpilah.